Sementara itu pemirsa petugas gabungan yang terdiri dari Beacukai, Satpol PP, Kepolisian, dan Pemkap Jember menggelar pemusnahan ribuan batang barang bukti sitaan rokok ilegal dari berbagai wilayah di Jember. Giat pemusnahan ini merupakan agenda lanjutan hasil sitaan rokok ilegal tim gabungan beberapa waktu yang lalu. Giat pemusnahan barang bukti ribuan rokok ilegal dikelar di halaman GORP KPSO Kaliwates Jember. Dipimpin langsung Bupati Jember rokok ilegal yang dimusnahkan dengan cara dibakar sejumlah 25.850 batang. Ribuan bukti tersebut merupakan hasil sidak petugas gabungan di sejumlah titik seperti pasar maupun toko kelontong sejak bulan September hingga Oktober. Untuk pelaksanaan pemusnahan hari ini merupakan hasil dari kerjasama operasi bersama kita bersama rekan-rekan dari pihak BIA Jember yang beberapa waktu lalu sudah kita pernah lakukan penyampaian kepada publik bahwa ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan dan selain operasi bersama juga hasil penangkapan pengembangan yang diserahkan ke kasus-kasus pada pihak BIA Jukai. Tak hanya pemusnahan barang bukti, Pemkap bersama BIA Jukai juga mengelar sosialisasi tentang rokok ilegal kepada siswa dan siswi SMA Sejumber. Sosialisasi yang dikemas festival band pelajar tersebut diharapkan bisa mengajak para pelajar ikut serta dalam memerangi rokok ilegal di tengah masyarakat. Hari ini kami berharap peran serta instansi yang terkait jelas dari anak-anak adik-adik pelajar maupun masyarakat untuk bisa bersama-sama kita bagaimana kita memusnahkan peredaran rokok ilegal di Jumur. Sebagai kabupaten penghasil tembakau, peredaran rokok ilegal di wilayah Jumur memang cukup masif. Bahkan tak hanya hasil produksi oknum Jumur saja, namun sejumlah merk rokok ilegal juga banyak berasal dari luar Jumur seperti Bondowoso maupun Malang. Sehingga diperlukan tindakan serius menekan peredaran rokok ilegal tersebut karena sangat merugikan petani dan juga negara. Karena rokok ilegal tersebut dijual dengan tidak melampirkan cukai resmi.